Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini mau membahas tentang Lazada lagi yaitu mengenai fitur promosi di Lazada jadi di Lazada itu ada fitur namanya untuk fitur free shipping jadi kita bisa ngasih promo gratis ongkir ke customer tapi untuk setting dari okos kirim gratis ini perlu hati-hati ya banyak yang salah mengartikan kalau gratis ongkir ini yang nanggung adalah Lazada, tapi sebenarnya yang nanggung adalah sepuluhnya oleh pihak seller, jadi terutama untuk para seller baru yang mereka cuma langsung jualan gak perlu gak merahatikan dan mempelajari sistem dari Lazada banyak yang akhirnya kena terjebak untuk mereka baru buka toko baru langsung dapet orderan banyak dan karena ngasih banyak promo ya free ongkir dan segala macam akhirnya gak ada profit bahkan sampai minus ya contohnya seperti ini ya jangan sampai kita kejadian seperti ini jadi ini dapat saya dapat dari grup di omset penjualannya dia cuma sekitar 200an ribu tapi untuk biaya shippingnya itu bisa sampai 678 ribu artinya disini untuk pembayaran bulan depannya minggu depannya itu dia minus hingga sampai 400 ribu bahkan ada yang lebih parah lagi ya nah disini omsetnya cuma sekitar 300 ribuan dan tagian untuk biaya free shippingnya sampai 2 juta 2 juta 900 jadi untuk pembayaran minggu depannya dia harus membayar utang sebesar 2 juta 600 jadi jangan sampai seperti ini oke makanya perlu perhatikan untuk setting menentukan gratis hongkir ini oke langsung saja ke alamannya Lazada promosi free shipping ada disini ya namanya free shipping juga gratis hongkir jadi perlu hati-hati ya untuk setting free shipping ini salah-salah nanti seperti kejadian yang tadi oke untuk membuat promo free shipping kita tinggal buat promosi baru ya mungkin setelah ada korba ini Lazada mengeluarkan pengumuman untuk mengenai ongkos kirim jadi disarankan untuk ngasih pembatasan di free shippingnya oke setanjutnya kita isi aja untuk settingan promo free shipping untuk judul bebas ya buat contoh aja promo free shipping berarti songkir terus untuk periode kalian bisa tentukan untuk akan aktif terus atau ada di batasi waktunya juga bisa misal saya akan memberikan promo untuk bulan ini aja jadi sampai akhir bulan oke terus dan yang penting adalah kondisi ini ya kita jangan memilih untuk free shipping jangan tanpa kondisi jadi kalau tanpa kondisi semua pembeli bisa mendapatkan free ongit dari toko kita jadi makanya kita perlu ngasih untuk kondisi atau syarat penting sekali ini bisa dalam bentuk minimum pembelian produk misal minimal pembelian 2 atau 3 produk nanti dapat free shipping untuk yang ini juga perlu hati-hati jika produk kalian variasi harganya terlalu jauh antara misal kalian jual produk harga 200 rupiah dan ada produk yang harganya sampai 500 ribu atau sejuta yang untuk raise harga terlalu tinggi saya sarankan jangan memakai untuk pembelian per item nanti bisa dicurang ya misal dia beli barang mahal 500 terus kalian bikin set untuk 2 pembelian minimal 2 maka dia satunya pasti beli barang yang murah jadi nanti kita rugi untuk masing-masing kan profitnya beda ya antara yang 500 rupiah sama 500 ribu makanya saya sarankan untuk harganya yang bervariasinya terlalu tinggi jangan gunakan ini terus ada minimum total pembelian kalau ini udah rata ya jelas dia ada pembelian dengan sejumlah nilai tertentu nanti akan dapat diskon seberapa bisa lebih jelas ya sebagai contoh ini saya akan set untuk pembelian minimal 200 ribu 230 ribu untuk nilainya sih bebas ya ini saya berani jamin untuk 230 ribu karena profit antara 30 sampai 40 persen jadi misal untuk subsidi ongkir masih muat dan pastikan rata-rata customer pembeli dari mana nanti juga perlu diperhatikan buat menghitung rata-rata biaya ongkir yang terkeluarkan terus ada lagi untuk masalah subsidi ya ini ada subsidi full alias gratis ongkir semua jadi misal ada pembeli dari Jakarta itu nilainya 9 ribu ya maka dia dapat free ongkir sebesar 9 ribu tapi kalau ada yang dari Aceh yang nilai ongkirnya sekitar 60 ribu kalian juga akan memberikan gratis ongkir senilai 60 ribu juga makanya kita perlu batasi dan tentukan nilai subsidi yang dikasih untuk per transaksinya jadi biar kita tidak terlalu besar ngasih ongkir kirimnya ini yang ditekankan oleh adminnya Lazada kemarin untuk ngasih pembatasan masalah subsidi nya untuk subsidi ada nilai idea menurut saya jadi karena ongkir kirim Jakarta Bandung itu sekitar 9 ribu maka kita bisa set ini untuk nilai 9 ribu atau 10 ribu jadi benefitnya kalau ada pembeli dari Jakarta itu dapat full free ongkir dan Bandung sekitarnya campur tabek dan untuk yang luar daerah juga lumayan bisa dapat juga sinilai 10 ribu lumayan untuk motong di ongkir misalnya ke Jogja 19 ribu dia tinggal bayar 9 ribu karena sudah disubsidi 10 ribu oleh toko kita terus ada lagi untuk jenis pengirimannya jika kalian masih pakai JNI-JNT yaitu bisa pakai yang standar tapi kalau ada yang pakai gusen grade atau lex yang model express kalau JNI-YS juga ada itu pakai express diaktifkan juga gak masalah untuk ini saya pilih yang standar aja takutnya kalau ada yang order pakai yes kan biayanya agak tinggi jadi saya pilih yang standar aja terus untuk wilayah untuk wilayah sayangnya untuk sekarang gak bisa dibatasi dulu bisa dibatasi untuk area tertentu misal biar gak mahal ongkos kirimnya kita gratiskan untuk area Jambutabek lebih menarik untuk customer yang berada di sekitar Jambutabek tapi untuk sekarang sayangnya cuma semua wilayah kita gak bisa untuk pilih tertentu ya solusinya kita pakai pembatasan per transaksi ini terus ada anggaran ya jadi biar gak kejadian seperti yang sebelumnya itu sampai jutaan untuk tagian ongkos kirimnya kebanyakan mereka tidak menentukan anggaran jadi anggarannya asal misal diisi 2 juta atau 5 juta akhirnya karena banyak yang pakai orderan banyak dan menggunakan free shipping semua akhirnya ya jadinya seperti tadi kasus free shippingnya bisa lebih gede daripada omsetnya jadi makanya ada hati makanya itu itu kita sebaiknya kita langsung batasi aja misal ini saya kasih 200 ribu terus selanjutnya bisa dibatasi juga untuk produknya misal kita masukkan untuk produk tertentu tinggal tambahkan produk aja misal untuk semua barang yang ada di toko yaudah pakai yang seluruh toko tapi perlu diperhatikan juga ya tadi untuk barang-barang yang profitnya sekiranya kalian profitnya rendah sebaiknya dipilih untuk produknya sebagai contoh kalau mau pilih produk kita ya tinggal pilih aja untuk beberapa produk yang mau dikasih gratis free ongir oke terus kita tambahkan promosi oke ini produk yang sudah ditambahkan untuk yang bisa mendapatkan gratis ongir jadi ini penting juga misal kalian profitnya kecil jadi kalian pilih aja untuk produk-produk yang sekiranya menghasilkan profit lumayan biar bisa buat menutup biaya free ongir ya selainnya klik simpan oke oh ini terlalu lama jadi jangan sampai ganti tahun ya kita set berapa bulan aja terus tanggal 31 oke klik simpan oke untuk pembuatan promo free ongir sudah jadi jadi ini nama promosinya free shipping terus ini pakai anggaran yang dikeluarkan maksimal 200 ribu jadi ini sudah saya batas untuk promo periodenya terus ada minimum belanjanya atau pembatasan jadi gak semua dapat terus ada sistem subsidi jadi gak full free ongir gak semua dapat ya jadi kita cuma ngasih subsidi aja 10 ribu bukan total semua biaya ongkos kirim dan untuk wilayah kita gak bisa batasi dan harus milih semua terus ini juga saya tetapkan untuk produk tertentu aja dan ini kondisinya ya kondisinya berarti aktif dan untuk promo ini bisa kalian juga bagikan langsung ke facebook oke itu tadi untuk tutorial cara bikin promo free shipping di Mazada semoga bermanfaat silahkan subscribe buat yang belum dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati